Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa Canun pernah mengatakan, menegaskan bahwa saya akan menjaga jarak dengan media, terutama dengan media-media televisi dan saya kira media yang lain. Tapi beberapa, belum lama saya kira Canun juga menulis di beberapa koran ya Canun ya, termasuk di Tempo soal ketika mengkritisi, apa namanya, pembuktian salah satu partai politik, peninggi partai yang terjerat korupsi. Di Tempo itu soal ada salah satu peninggi partai yang terjerat korupsi daging sati, kira-kira begitu. Nah ini mohon klarifikasinya, apakah itu dianggap sangat penting untuk diklarifikasi, sehingga itu menjadi sangat barulah gitu Cek, seperti itu. Saya kira demikian warah-warnakali ada teman-teman yang juga ingin menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alamu, Pak Menteri. Saya datang dari Palembang, jauh-jauh datang ke sini karena ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan Bapak Menteri Penjaga Universalisme kita dari Cak Nun sebagai salah satu motor utama dalam masalah kedamaian di Republik ini. Pemendiri Cak Nun, tiga tahun yang lalu, dengan segala kekurangan saya di pedalaman Sumatera Selatan, saya mendirikan sebuah pesantren, dan pesantren itu saya kasih nama dengan nama pesantren modern Sriwijaya. Kenapa? Karena saya anggap bahasa kita adalah milik kita, air kita, tanah kita, milik kita, semuanya. Jadi, malam hari ini, saya kalau boleh kepada Cak Nun khususun, ada lagu yang sangat khas di daerah Sumatera Selatan yang bernama Gending Sriwijaya. Dan saya juga coba-coba mengkolaborasikan solawan itu dengan lagu Gending tersebut. Kalau misalnya Cak Nun berkenang suatu hari nanti, tolong lagu itu dimasukkan, supaya lebih kolaborasinya dapat dan itu di amal jariah kita. Saya paling nggak bisa nyanyi, tapi kira-kira adanya seperti ini. Salatullah Salamullah Alatoha Rasulullah Teruskan sendiri, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, nanti puncak acara kita, kita akan memulai menderet lagu-lagu di seluruh Indonesia. Kalau semuanya ya tiga hari, tiga malam. Ya kita pilih lagu-lagu berapa gitu ya. Tapi dimulai dari Gending Sriwijaya, dari Bali kemudian Gending Sriwijaya. Sriwijaya itu notasinya Jawa tapi ritmanya Melayu. Itu bahan-bahan gitu ya. Oke, sebelumnya begini, saya mohon izin. Saya sama Indonesia itu kan bercinta, termasuk dengan medianya Mas. Namanya juga bercinta Mas. Sebenarnya saya mulai tahun 1998, saya tuh ngambut berat. Saya tuh sakit dari luar biasa, tapi aku tetap cinta. Ya. Jadi mulai Pak Harta turun hari kedua, saya langsung meninggalkan media masa dan meninggalkan semua urusan mainstream, elit dan pasmenengah. Nah, saya langsung di desa-desa. Itu tidak berarti saya, tidak berarti saya bercerai. Saya apa ya? Ya jengewang bujuan gak ya? Ngambeg-ngambeg ya gitu. Nah, ketika Anda menjumpai tulisan tertentu, itu kan saya pikir sudah agak oke. Ini ternyata belum juga. Jadi saya kecolongan gitu loh Mas. Ya. Saya ini gak percaya sebenarnya sama Indonesia itu aslinya. Tapi jangan marah. Pokoknya begitu Pak Harta turun hari kedua karena saya yang bikin turun Pak Harta. Saya yang ngomongin Pak Harta secara pribadi. Dan saya ingin melakukan itu lagi pada suatu hari. Kalau sudah darurat saya akan turunkan lagi. Ya. Tapi saya kecewa sama teman-teman saya, ternyata kita bukan reformis. Mas. Mereka tuh bukan supaya suatu. Mereka tuh cuma ngomong gini loh hatinya. Pak Harta jangan ngolong sendirian. Saya juga pengen. Ternyata. 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 Ternyata bukan reformasi yang terjadi. Sekarang lebih rusak daripada zaman tahun. Kalau mau ngomong terus beran. Tapi kan saya orangnya sabar. Ternyata. Saya ambil jarak. Kadang-kadang masih mantel, kadang-kadang tak. Saya kesini ini bukan karena menteri agama. Kalau saya ngomong ke menteri agama, aslinya saya tidak setuju ke menteri agama. Tapi tidak usah, tidak usah tidak ngomongin. Sebenarnya pikiran saya berbeda mengenai Indonesia. Saya punya cara berpikir yang berbeda dengan semuanya. But I love you. I love you. Berbeda, tidak masalah. Dan saya tidak akan memaksakan dana-dana. Agama kok Departemen saya tidak setuju. Agama kok Departemen. Waktu dikatakan Departemen. Kan sama. Kementerian sama depannya sama. Asli saya tidak setuju. UIN saya tidak setuju. Saliat kok Fakultas. Saya tidak setuju hasilnya. Tapi sudah lah. Saya tidak akan jelaskan. Kalau suatu hari kami butuh benar saya kasih tahu. Kalau saya yang bikin UIN saya punya kurikulum sendiri. Tapi kan saya tidak memaksakan Pak. Ya. Saya tidak setuju sama NRP hari ini. Saya tidak setuju. Presidennya tidak setuju. Sistemnya tidak setuju. Aslinya tidak setuju. But I love you. Kalau wanita terlanjur hamil. Apakah kita pukulin lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi. Dan banyak saya punya catatan banyak sekali. Tapi tidak bisa saya omongkan. 100% tidak bisa saya omongkan. Saya punya banyak teori macam-macam. Saya punya banyak sekali. Tapi saya. Bagi Indonesia juga tidak putus saya. Aku lihat saya jelaskan lagi. Dari jauh aku tetap mencintaimu. Dan aku tetap optimis sama masa depan. Aku konsen kepada anak cucu anda. Dan aku sudah mengerti masa depan mereka. Yang bagaimana. Insya Allah. Jangan saya kasih toko satu. Misalnya dalam Islam itu ada empat jalan pak. Empat jalan. Jadi ada empat istilah dalam Islam. Yang semua artinya jalan. Pertama Sabilillah. Sabil. Artinya jalan. Ini anak-anak tingkah ini tadi. Korea. Di Taiwan. Banyak yang Kisabilillah. Masukkan visanya habis. Terus dia pakai Kisabilillah. Ya. Ini Sabil satu. Nomor dua. Shariah. Dari kata Shariah. Ini jalan juga artinya. Rood. 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 R-O-A-D. Terus ada Toritok. Itu dari kata Torit. Jalan juga. Terus ada Sirotok. Terus lagi Sirot. Artinya jalan juga. Tapi belum pernah dimaintain. Belum pernah dielaborasi. Belum pernah diulian dan di taswil. Belum pernah dimenit secara sistem. Tempat ini sebenarnya pembagian tugasnya bagaimana. Orang Islam sukanya level. Mempikirnya hierarkis. Misalnya syariah, hakikat, makrifat. Itu level. Itu bukan level. Ya. Jadi kalau saya menafsarkan. Tapi sekali lagi ingat. Omongan saya belum tentu. Benar. Yang benar omongan Allah. Jadi kita bertengkar sekali. Karena setiap orang merasa Allah. Setiap orang merasa paling benar. Setiap orang pasti benar. Jangan tidak bertengkar. Yang kita bertengkar. Yang kita bertengkar. Omongan saya belum benar. Dan kamu jangan ikut saya. Saya tidak butuh pengikut. Saya tidak butuh pengikut. Saya tidak butuh pengikut. Saya tidak butuh pengikut. Apa? Aku hanya punya satu. Ya Allah. Aku mengalami nasib kaya. Apapun di dunia. Aku tidak beratkan. Asalkan kau tidak marah kepadanya. Marah kepadanya. Kau yang paling berat bagiku. Kalau aku jadi kaya di dunia. No problem. Asalkan kau. Itu kepada. Begitu. Jadi sekarang saya coba menafsirkan itu. Tapi. Tentu benar lah ya. Tentu benar lah ya. Sabililah. Sabil terapa? Kan ada dua kata. Misalnya. Undo'u ilah sabili. Robika. Bil hikmah. Tolong di. Tolong di. Panggillah mereka kejalan Tuhanmu. Dengan hikmah. Jadi tidak ada. Undo'u ilah sabili. Robika. Bil ha. Bil khor. Tidak ada. Bil maruf. Tidak ada. Bil bir. Tidak ada. Bil hikmah. Jadi kamu benar. Benar. Masak-masak. Tapi sama saya. Kamu harus. Saya benar karena apapun. Itu urusan saya. Tapi kepada kamu. Saya harus. Jadi output hidupnya orang itu. Bijak-masak. Bukan benar lah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi keluarnya ke orang lain. Harus. Hikmah. Makanya Allah mengatakan. Panggillah mereka semua. Berjalan kelamu. Di Hikmah. Bukan pil hak. Sementara sekarang ini. Setiap kelompok. Hak yang masing-masingnya ditonjolkan. Ini yang benar kamu. Yahafir. Saya benar kamu. Bahkan itu. Padahal Allah mengatakan. dan Al-Hakum Ropika saya teruskan, saya persingkat jadi Sabil itu menurut saya ke arah mana Bandung, mana Bandung? sana namanya Sabil suri atau suriat itu ada lewat, ada lewat ada manhab tol ada manhab kereta api ada manhab lewat suka bumi jadi suriatnya adalah jarang yang bersedia suriatnya adalah jarang yang bersedia torikannya apa? torik jarang juga torik itu caramu menempuh jalan caramu ngedir, caramu memilih jalan kamu memilih tol apabila kereta api apabila kereta cepat yang belum ada itu torikat namanya sekarang Pak Menteri menurut saya negara ini urusan torikat apa urusan syariat? urusan syariat apa karikat di negara? anda memilih negara itu urusan torikat sama karikat kan gini, caramu jalan semamu asal kamu tidak melanggar luar kejalan asal kamu tidak melanggar latas jalan kan begitu jadi kamu bikin publik monggo asalkan akhlakmu baik adil secara sosial kan begitu kamu mau menghilang apa-apa yang penting outputnya adil apa mulai publik monggo kerajaan monggo persemakuran monggo kamar monggo federasi monggo asalkan outputnya keadilan sosial jadi jangan bingung apa republik apa-apa kalau outputnya sama-sama tidak adil secara sosial dan begitu jadi nomor satu outputnya maka politok adalah urusan kamu mulai jalan yang mana terserah yang penting outputnya adalah keadilan sosial setelah kelima itu namanya politok keempat yang kelima yang keempat adalah syarat hal mustakim syarat-syarat mustakim ini kita semua gak tahu besok kita mati sekarang syarat masih minta jalan yang lurus syarat-syarat mustakim artinya itu presisi terakhir dari tingkat yang hidup kita jadi beli-beli kita tahan jalan konteks ada yang dipakai jalan tau ada yang dipakai dia tidak tepat dan dia menjadi kesilap nah nanti kita bertanding sampai gak dibantung yang gitu gak usah dihakimi siaran yang disampai bandung siapa dan kita sekarang jadi Tuhan kita anggap pokoknya kawalrasi itu pasti yang raga kan gitu padahal tahun tahun 70an saya SMA dulu di SMA SMA itu segini tahun 70an cari bro segini pak pokoknya SMA SMA tahun 70an itu segini gitu jadi masuk raga Pak Air Fakult D Buya Hamka kan anaknya dulu kan waktu itu kan pakai raga raga dan masuk raga semua kita kan masuk surga jadi ini senagam raga bahwa kalau saya beragama apa saya enggak urus saya beragama apa itu kan istri masing-masing istri kita masing-masing gitu istri saya kan istri saya kalau saya bisa berlihat 70 kejik pokok dengan 70 enggak usah gitu enggak 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 kita yang penting alpunya baik enggak yang penting silap orangnya bener apa enggak mencuri apa enggak korupsi apa enggak aswaku karima apa enggak kan itu yang kita persoalan intinya bukan siapa kamu yang penting bagaimana kelakuan kamu tidak penting siapa namamu tidak penting apa pakol tidak penting apa jabatan tidak penting pajamu tidak penting apapun yang penting kalau bermanfaat tidak penting diri kanamu dan masyarakat dan begitu nah sudah sekarang aku apa saya tiga sama yang bukan orang jawa enggak apa apa enggak apa 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 ya bu oke tempat dia saya adil dari Sumatera adil dari mana pokoknya Sumatera sekatru yang berapa bu oke kalau gitu saya atas perintah dari istri kita nyanyikan tombo hati tapi berbagai versi satu versi padang kemudian versi itu berapa lagu yang lain kemudian puncaknya nanti kita bergeri bersama menyanyikan setelah Nusantara yang termasuk yang apa ya gendeng sedikit jaya ini saya barusan dapat video dari Washington rupanya mereka enggak tahu dari mana mereka ambil acara kita yang belum selesai dan saya bukanya acara apa itu teman-teman Washington DC dan saya khawatir diadili saya saya tidak peduli saya kesini ini karena engkau hamba Allah dan aku juga hamba Allah aku kesini karena engkau bangsa Indonesia kebetulan anda orang kemenang kebetulan saya kelandangan yang penting kita I love you satu sama lain sebagai manusia sebagai bangsa Indonesia dan kita jaga betul nusantara ini melalui bumi maupun langit tidak akan bisa diapa-apain seperti yang mereka rencanakan sekarang Insyaallah kita akan punya banyak sekali tambahan tambahan malaikat dari Allah menjaga Indonesia selamat mas hari selamat selamat Terima kasih telah menonton 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 hai 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 ini ketawa dia setelah kita dapat fanatik dan sungkit gitu ya Misalnya begini Hamsangukul Hogenendra Hosen 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 Jadi suluk-suluk batak beginilah Jadi kalau capek kerja suri-suri Gini Kemudian baru Nandilah dan salatlah Oleh-oleh Tepuklah perlindungan Yang teduh dari Allah SWT Dan seterusnya Coba sekarang Suluk-suluk batak Suluk-suluk Suluk-suluk batak Matarei Sekejahat 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 Mereka 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 Ayuk Mereka 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 aparecer Terinta Terima kasih telah menonton 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 Jamur jamur Terima kasih telah menonton 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 Jamur jamur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Temen Jamur jamur Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton